Intro Acara untuk memberiakan 1 hari Budaya Papua yang ke-16 ini MSB lakukan beberapa kegiatan melalui panitia yaitu ada stand kerajinan tangan dari 5 budaya adat kemudian ada gelar musik teknis Papua yang juga diluncurkan proses dari 5 budaya adat dan juga ada stand-stand kuliner yang disiapkan oleh panitia untuk dimana masyarakat kita dan 5 budaya adat menyiapkan kuliner dengan harga subsidi yaitu kopi, minuman madu, kopi dari 5 budaya adat juga dari guru sampai di pantai ini ada apai kopi kemudian kita subscribe kepada sebuah pengurus yang datang ke mana dan kami juga atas nama pimpinan MRP menyampaikan terima kasih kepada beberapa penuntut penjabat Perkopimda yaitu dari Polga, kemudian dari Panggam, terus dari keluarga misal DPRP dipimpin oleh Ibu Ketua DPRP sendiri dari musik teknis antar, karena sudah tiga hari sebelum beliau ibu kemudian dari sekitar kita dan dimana kemudian kemudian dari Polko Pindian ini memberikan dapat keluar biasa kepada bangga maupun Papua yang mereka berjual kerajinan tangan dan lain-lain kesan yang ingin disampaikan oleh bajuidistapapapua di usia ke-11 ini adalah hari ini mari kita harus sadar, MRP berbaksud, masyarakat orang asli Papua sadar untuk bagaimana kita mengikuti perkembangan dunia kemudian secara nasional dan tutup-tutup tanah Papua kita tidak bisa berdiri diam kemudian mengelu-mengelu tapi bagaimana kebiakan-kebiakan dilakukan oleh negara negara kepada Papua tentunya panggung-panggung dilakukan rakyat Papua harus cepat menyesuaikan cepat menyesuaikan dan cepat mengambil posisi dalam berangkat membangun diri kita masing-masing terutama di 5 wilayah ada oleh karenanya kita membangun untuk secara nasional tapi khusus untuk masyarakat orang asli Papua sesuai dengan amanah perundang-undang di mana orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri Pak Ketua, tadi ada satu lagi dalam rangka hut MRP yang kena belah sini juga MRP juga memberikan bantuan kepada empat wilayah yang hari ini sedang konflik ini kami MRP sudah melakukan kunjungan ke daerah kemudian beberapa informasi konflik ini sudah disampaikan melalui tim hub yang telah dibentuk MRP kemudian bantuan-bantuan kita tim akan turun untuk menyerahkan bantuan kami kepada pengungsi di empat wilayah ada yaitu duga, indenjaya, pengundungan bintang dan yang terakhir di ayam Pak Ketua, ini ke depan ada rencana untuk begelaran yang lebih besar ini tempat kecil ada upaya-upaya ke depan untuk orang Papua bisa sebenarnya MRP sudah berupaya menyampaikan pokok-pokok pikiran di sejak tahun 2015 waktu hut MRP yang ke-15 itu dimana tanggal 30 Oktober ini dijadikan hari libur untuk Papua hari libur Papua supaya di seluruh Papua khususnya di provinsi Papua yang berlambat-lambat merayakan hari budaya Papua dan itu bisa dijadikan hari libur supaya dengan demikian upaya-upaya kota itu mereka bisa lakukan hari budaya dalam rangka bagaimana apa namanya memperdayakan masyarakat adat dalam rangka kita membangkitkan ini membudidayakan khas Papua jadi banyak seni musik kemulia-mulia dan lain-lain tapi karena tidak ada waktu-waktu yang disiapkan untuk masyarakat bisa ekspresi dengan berbagai karyatangan mereka lagu dan lain-lain tapi tidak ada waktu maka ini semua tenggelam dan dipendari oleh muda-muda dari luar maksud ya kami bersyukur MRP dipilih dan MRP menyampaikan terima kasih karena ketua DPRP sudah siap dalam waktu dekat melihatkan pimpin dalam merombongan besar datang di MRP dan kami duduk sama-sama kami godok tokoh-tokoh pikiran dalam berangkat menjadikan pertasus untuk kita akan 30 Oktober tiap tahun terayakan hari budaya di masing-masing wilayana terima kasih si rakyat Papua yang terus kita tahu bahwa kita ikuti bersama mereka bekerja dengan biat dan luar biasa kemajuan masyarakat anak-anak yang berikut dengan hari budaya hari ini saya harus bilang bahwa kami bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kami budaya yang luar biasa Papua diberikan budaya-budaya yang etnik yang diberikan tempat lain awalnya dengan budaya yang Tuhan diberikan ini kekayaan yang luar biasa ini kita bisa kolaborasikan itu menghasilkan karya-karya budaya yang lebih baik lagi dan punya nilai jual yang tinggi sehingga dengan budaya ini bisa memiliki jati diri orang Papua tapi juga bisa menghasilkan meningkatkan ekonomi masyarakat Papua hari ini saya harus memberikan apresiasi karena MMP sudah membuat perangka yang luar biasa dimana bisa memulai dengan pemeran hasil karya-karya dan Papua yang luar biasa yang bisa dikenal dan hari ini kita bisa sama-sama saksikan dan tadi saya dengan Ketua MMP sudah seringkati tapi DPRP mengasa bahwa ini penting ini adalah hal mendasar bagi orang Papua maka kami DPRP sudah tadi sampaikan ke MMP bahwa di tahun ini juga kita akan saya akan bawa tim untuk ketemu MMP kita bicarakan berdasar tentang hari budaya di Tanah Papua yang akan kita atur lebih detail mana budaya yang harus dipertahankan mana yang contoh kalau ada bunga cendrawasi yang kali ini dipakai Pak Kedera Sayang Yang Mulia Ketua MMP yang boleh pakai siapa saja sehingga jangan sampai kita semangat menangkan perestarian burung cendrawasi tapi mematikan budaya kita ini harus kita jaga kalau seperti ini maka yang boleh pakai itu adalah operasukunya atau Ketua MMP di Bermung ini yang boleh pakai yang lain tidak boleh akan kita mengatur jadi sehingga pengembangan budaya kita betul-betul bisa kita jaga dan tidak dimasuki oleh budaya-budaya lain yang mempengaruhi budaya kita sehingga anak-anak kita bisa nanti dapat budaya yang berbeda dari yang ada cindung dari penting dan kita sudah sepakati mudah-mudahan atas tumbuhan Tuhan di RUT yang ke-17 nanti kita DPRV akan memberikan bersama-sama dengan MMP yang menyiapkan satu legislasi berbasis tentang hari hidayah